Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman langsung saja ya Hai pertama-tama kita koneksikan terlebih dahulu internetnya kita klik konek terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi selanjutnya kita buka Google Chrome caranya double-click selanjutnya kita ketikan keyword di pencarian yaitu Windrar selanjutnya kita tekan enter selanjutnya kita klik di link Windrar download latest version ya teman-teman dari situs resminya kita klik apabila laptop atau komputer kita menggunakan tipe operating system 64-bit kita download yang 64-bit ya teman-teman tetapi apabila laptop atau komputer kita menggunakan 32-bit kita download yang 32-bit ya teman-teman di sini saya memakai yang 64-bit ya untuk tipe operating systemnya maka saya download yang 64-bit ya teman-teman di sini terlihat ya teman-teman sudah terdownload selanjutnya Google Chrome kita close selanjutnya kita buka file yang sudah kita download ya teman-teman caranya file explore kita klik kemudian download selanjutnya kita install Windrarnya ya teman-teman caranya Windrarnya kita double-click kemudian yes kemudian install kemudian ok kemudian done selanjutnya Windrarnya kita close ya teman-teman selanjutnya kita cek ya teman-teman untuk Windrarnya caranya untuk instalasi Windrarnya kita klik kanan saja disini terlihat ya teman-teman Windrar sudah aktif Hai selanjutnya Hai selanjutnya file explore kita close Hai sekian ya teman-teman cara download dan juga install Windrarnya 6.11 semoga bermanfaat akhiru kalam wabilahi Taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh